Jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa, kita satu dalam doa Bapak yang maha baik, pada malam yang indah ini Tuhan Kami akan merenungkan firman Tuhan Kiranya roh Tuhan turut bekerja atas kami Sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti Dan kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kami Ya Bapak, persiapkanlah setiap kami Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri Kita akan membaca dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 Ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13 1 Korintus 13 Ayat 8 hingga ayat yang ke-13 Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Dan nubuat kita tidak sempurna Tetapi jika yang sempurna tiba Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap Ketika aku kanak-kanak Aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Karena sekarang kita melihat dalam cermin Suatu gambaran yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna Seperti aku sendiri dikenal Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih Demikian bacaan Alkitab Terpujilah Kristus, Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya Silahkan duduk Shalom, selamat malam Bapak Ibu Serta saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Ketika kita berbicara perihal kekristenan Pasti yang terlintas di benak kita Atau di pikiran kita adalah Kasih Kasih menjadi satu ikon penting Dalam kehidupan orang beriman Orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus Karena kita bisa melihat Dalam beberapa agama yang ada di Indonesia Memiliki sebuah karakteristik Contohnya Kristen berbicara tentang kasih Kemudian Ada Buddha dan Hindu dengan dharmanya Dan juga Islam dengan damainya Dalam kekristenan Sosok Yesus Kristus Menjadi teladan Untuk setiap kita Menerapkan kasih Terhadap sesama manusia Seperti halnya yang Paulus ingin Sampaikan kepada kita pada malam hari ini Dalam ayatnya yang ke-8 Hingga ayatnya yang ke-13 Paulus membandingkan Kasih dengan karunia-karunia yang dilihat oleh jemaat di Korintus Ya Bapak Ibu Pada saat itu Jemaat di Korintus mengenal adanya Karunia-karunia Yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia Beberapa diantaranya adalah Nubuatan-nubuatan Kemudian adanya bahasa-bahasa lidah Atau bahasa roh Itu dikenal oleh jemaat di Korintus Merupakan suatu karunia-karunia Yang diberikan Tuhan kepada jemaat Paulus ingin memberikan pemahaman Kepada jemaat di Korintus Bahwa hal-hal tersebut memanglah penting Tapi jangan sampai jemaat di Korintus melupakan Akan satu hal yang sangat penting dari semuanya itu Yaitu adalah Kasih Paulus terus mengingatkan bahwa Sebagai jemaat Sebagai sebuah persekutuan Yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan Maka ia harus mengandalkan kasih Seringkali jemaat di Korintus Menyalah artikan Ataupun seringkali salah kaprah Ketika berbicara tentang kasih karunia Atau karunia-karunia yang Tuhan berikan Kepada jemaat Atau kepada manusia Jemaat di Korintus seringkali Lebih meninggikan Karunia-karunia itu Daripada Kasih Mereka lebih mengagungkan Orang yang bisa berbicara roh Orang yang bisa berbahasa roh Orang yang bisa bernubuat Orang yang memiliki pengetahuan Itu lebih mereka utamakan Tapi mereka lupa Bagaimana Hidup mereka Harus dilandasi oleh Kasih Bapak ibu serta saudara dan saudari Itulah yang menjadi concern Paulus Dalam bacaan kita pada malam hari ini Paulus menginginkan Bahwa jemaat di Korintus Harus lebih mengandalkan kasih Daripada karunia-karunia yang Mereka lihat sebagai suatu hal Yang patut diagungkan Bagi Paulus Karunia-karunia yang dilihat oleh jemaat di Korintus Itu semuanya dapat berakhir Atau ada masanya Tapi berbicara tentang kasih Paulus mengatakan bahwa Kasih itu tidak pernah berakhir Atau tidak ada masanya Lebih jauh lagi Paulus membandingkan Bahwa kasih itu juga Melibihi iman dan pengharapan Karena kedua hal tersebut Tidak dimiliki oleh Allah Tetapi Allah Pasti memiliki kasih Yang beriman dan berpengharapan Adalah manusia kepada Tuhan Tapi Tuhan Allah Tidak beriman Kepada siapapun Karena ia yang layak untuk diimani Dan juga Tuhan Allah Tidak berpengharapan Karena ialah sumber pengharapan kita Tetapi Tuhan Allah menunjukkan kepada kita Bahwa kita harus mengasihi sesama kita Kita harus memiliki kasih dalam hidup kita Hidup kita ini harus dilandasi dengan kasih Dan kasih itu bukan kasih yang Main-main Bukan kasih yang setengah-setengah Tapi adalah kasih ilahi yang kasih yang tulus Yang diajarkan Yesus kepada kita Kita harus memiliki kasih yang agape Bapak Ibu serta saudara dan saudari Dengan demikian Paulus ingin kita melihat Bahwa kasih itu sangatlah vital bagi orang percaya Karena karunia-karunia lain yang tidak sempurna itu Juga telah disempurnakan di dalam kasih Jadi ketika kita berbicara bahwa Saya orang Kristen Saya adalah pengikut Kristus Tapi kalau kita tidak mencerminkan kasih dalam kehidupan kita Saya boleh katakan Bapak Ibu saudara dan saya Ketika kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita Maka kekristenan kita adalah sia-sia Jika kita tidak bisa menghargai orang lain Tidak bisa mengasihi sesama kita Kita acu terhadap mereka Itu akan menjadi sia-sia Kekristenan kita akan menjadi sia-sia Kemudian Dalam Minggu ketiga ini Renungan di SBU Merujuk kepada Keteraturan Dalam hidup bergereja Gereja yang bukan hanya sebuah gedung Tapi orang yang bersaksi akan Yesus Kristus Juga dituntut untuk mencerminkan Kasih di dalam kehidupan mereka Agar supaya setiap orang yang hidup di luar Tuhan Dapat melihat sosok Kristus Itu ada dalam setiap hidup kita Bagaimana kita mau menyatakan Bahwa sosok Kristus itu ABCD Kalau kita tidak bisa mencerminkan sosok Kristus itu dalam kehidupan kita Apakah hanya kita Suruh mereka cek di Google Atau kita hanya suruh mereka cek di Alkitab Tanpa perbuatan nyata dari kita Maka Sosok Kristus itu tidak bisa nampak Ketika kita berbuat buruk Maka mereka akan mengatakan bahwa Oh orang Kristen ternyata ya Buruk-buruk juga gitu Jadi ketika kita mau mengatakan Mengabarkan injil kebenaran tentang Tuhan Maka kita juga harus mencerminkan itu Dalam kehidupan kita Hari lepas hari Sejak jemaat mula-mula Kasih sudah diharapkan dapat mempererat Setiap persekutuan Begitu pula persekutuan umat Tuhan pada masa kini Jadi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Ketika kasih itu sudah boleh menjadi dasar dalam sebuah persekutuan Maka hendaklah kasih itu boleh bertumbuh Dalam setiap pribadi Dalam persekutuan tersebut Dengan demikian ketika kita boleh menjadikan kasih Sebagai gaya hidup kita Maka kita akan lebih bisa menghargai dan mengasihi orang lain Dengan penuh tanggung jawab Guna mempererat tali persaudaraan dalam persekutuan kita Tidak bisa dalam persekutuan kita Jika kita masih memiliki dendam satu sama lainnya Kita masih memiliki iri dengki Kita masih memiliki Sebuah permasalahan hidup yang Kita sendiri tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya Itu terjadi karena kita tidak memiliki kasih Tapi kalau kita memiliki kasih dalam persekutuan kita Kita boleh mengampuni Kita boleh memberikan kebahagiaan bagi orang lain Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain Pasti persekutuan itu akan diberkati juga oleh Tuhan Dan Bapak Ibu juga boleh bersuka cita bahwa persekutuan yang ada Bapak Ibu di dalamnya Itu boleh menjadi persekutuan yang bertumbuh dalam Kristus Lewat perbuatan Lewat tindakan Yang Bapak Ibu lakukan bersama dengan persekutuan Dalam situasi seperti ini Kita dapat mewujud nyatakan kasih itu dengan saling menopang Satu dengan yang lainnya Mungkin kita bingung bagaimana caranya Namun banyak yang terjadi di luar sana Dimana orang-orang yang memiliki berkat Dia membagikan kepada mereka yang tidak berkecukupan Ketika mereka memiliki sebuah kerinduan hati untuk memberi Maka berikanlah Jangan pernah ada pertimbangan lagi Sepertinya keluarga ini A, B, C, D Yaudah gak jadi deh Maka niat tulus dari Bapak Ibu Akan terhalang dengan pemikiran-pemikiran seperti itu Yesus Kristus menginginkan kita untuk mengasih setiap semua Sesama kita manusia Bukan pilih-pilih Dalam hal ini Kita tidak hanya mengasihi oleh mereka yang Satu derajat dengan kita Janganlah kita juga mengasihi hanya Kepada mereka yang Punya jabatan tinggi Atau mereka yang Klop dengan kita Tapi kita mengasihi sama rata Jangan pernah pilih kasih Kalau kita masih ada pilih kasih Dan kita sudah mengaku kita mengasihi Mau saya katakan Itu belum sepenuhnya kita melakukan kasih Kristus Kasih yang ilahi Kita belum melakukannya Jadi Bapak Ibu Banyak contoh Yang dapat kita lakukan untuk Mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita Selain kita memberi dan menopang satu dengan lainnya Dengan kita mengingatkan mereka Orang lain untuk beribadah Itu juga bukti kasih dalam kehidupan kita Bahwa kita peduli bahwa Persekutuan ini harus tetap jalan Persekutuan ini harus tetap Diterima Oleh setiap orang Kemudian Jika dirasa sudah cukup Maka satu lagi yang penting Kasih tidak hanya Lewat perkataan kita Tapi juga lewat perbuatan kita Hari lepas hari Makanya yang Paulus ingatkan Teladan Kristus adalah teladan hidup orang Kristen Gaya hidup Kristus adalah gaya hidup orang Kristen Kalau kita mengaku Kristen Tapi tidak bisa mengikuti gaya hidup Kristus Yang mengasihi sesama manusia Tanpa pandang bulu Maka kita belum bisa menjadi Kristen yang sejati Kita belum mempunyai Kasih Allah yang ilahi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Saya juga ingin berbagi Salah satu pemikiran Dari salah satu filsuf Asal Perancis Emmanuel Levinas Beliau berkata begini Ketika saya melihat wajah orang lain Disitu saya juga melihat Ada sosok yang tak terhingga Yang berupa lapisan transparan Jadi ketika Emmanuel Levinas melihat Seorang lain bertatap muka Di depan orang lain Di antara mereka Ada sebuah lapisan transparan Itu merupakan perwujudan Dari sosok yang tak terhingga Dengan demikian Emmanuel Levinas berkata Bahwa Ketika saya melihat wajah orang lain Maka saya harus bertanggung jawab Atas orang itu Bagaimanapun caranya Orang itu adalah tanggung jawab saya Dengan demikian Emmanuel Levinas dapat Wujudkan kasih itu Dalam kehidupnya Dengan orang lain itu Pemikiran dari Levinas ini Sangat menginspirasi saya Dan semoga juga menginspirasi Untuk bapak ibu dan saudara Agar ketika kita bertemu Dengan orang lain Dengan demikian Ketika kita bertemu Dengan orang lain Cobalah Kita bayangkan Dan kita lihat Bahwa sosok orang lain Depan kita itu Adalah sosok Kristus Yang harus kita kasihi Yang harus kita layani Yang harus kita Bertanggung jawab Atas hidupnya Jadi dengan Kiranya Kita boleh Selalu diberikan Kesehatan Dan saling menyemangati Satu dengan yang lainnya Dalam kasih yang tulus Bukan karena terpaksa Ingat Bahwa kasih Kristus Adalah kasih yang Sejati Kasih yang tulus Kasih yang tidak Pandang bulu Jadi dalam malam hari ini Hendaklah kita boleh Belajar untuk saling Mengasih Lebih tulus lagi Lebih dalam lagi Kepada orang lain Dan juga terlebih Kepada Tuhan Dan jangan lupa Ketika kita sudah Boleh mengasih Orang lain Jangan lupa Mengucap syukur Kepada Tuhan Karena ketika kita Mengasih orang lain Itu bukan Merupakan karena Hebatnya kita Boleh mengasih orang lain Tapi itu karena Tuntunan daripada Roh Kudus Daripada Roh Tuhan Untuk dapat Kita lakukan Kiranya kita Boleh selalu Mengucap syukur Atas kebaikan Tuhan Dalam setiap Kehidupan Persekutuan Kita Amin Bapak 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 Yang terkasih Dalam Tuhan Tiba saatnya Kita Berdoa syafaat Kita Satu dalam Doa Kita berdoa Ala Bapak Bapak yang bertahtar Di dalam Kerajaan Surga Terima kasih Tuhan Karena Malam yang indah ini Kami boleh Beribadah Kami boleh Bersama-sama Menyantap Santapan Rohani Kiranya Tuhan Firman Tuhan Yang berbicara Tentang kasih Yang ilahi Boleh Menginspirasi Kami Boleh Kami Jadikan Teladan Dalam Kedupan Kami Bahwa Kristus Telah melakukan Lebih dulu Kepada kami Maka Kami Juga Harus Melakukan Itu Kepada Orang Lain Sesama Kami Ajarkan Kami Tuhan Untuk Tidak Pilih Pilih Orang Dalam Untuk Kami Kasihi Ajarkan Kami Tuhan Untuk Tidak Pernah Membanding Bandingkan Orang Lain Untuk Kami Kasihi Dan Kiranya Tuhan Kasih Yang Ilahi Itu Boleh Selalu Terwujud Dalam Kehidupan Hal Itu Baik Dalam Kami Berbagi Kepada Sesama Kami Baik Dalam Kami Mengingatkan Sesama Kami Baik Dalam Kami Mengampuni Setiap Orang Yang Bersalah Kepada Kami Ya Tuhan Kami Juga Mau Berdoa Tuhan Bagi Gerejamu Terkhusus GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan Kami Berdoa Tuhan Agar Gerejamu Ini Tuhan Boleh Menjadi Teladan Boleh Menjadi Saluran Berkat Dimanapun Gerejamu Dan Jemaat Ini Berada Tuhan Sehingga Nama Tuhan Boleh Di Permuliakan Ya Bapak Berkati Tuhan Setiap Karyawan Kantor Yang Bertugas Untuk Mengurus Segala Administrasi Organisasi Dalam Gereja Ini Juga Tuhan Kami Berdoa Bagi Ibu Pendeta Dan Keluarga Ibu Pendeta Asyana Dan Hanusa Tuhan Dan Keluarga Tuhan Berkati Tuhan Berikan Beliau Kekuatan Dan Kesehatan Agar Dalam Memimpin Jemaat Di tempat Ini Tuhan Dia juga Boleh Memberikan Yang Terbaik Agar Jemaat Di tempat Di tempat Ini Boleh Bertumbuh Dalam Iman Kristus Bertumbuh Dalam Iman Kristus Yang Sejati Bukan Yang Main-main Kami Juga Berdoa Tuhan Bagi Pendeta Saudara Yang Senantiasa Melayani Di tempat Ini Tuhan Pendeta Tommy Runtue Ini Tuhan Berkati Bersama Keluarga Beliau Dalam Menopang Pelayanan Di tempat Ini Tuhan Juga Bolehkan Beliau Berikan Beliau Kekuatan Dan Kesehatan Agar Dalam Pelayanan Beliau Di tempat Ini Juga Boleh Memberikan Yang Terbaik Bagi Kemulian Nama Tuhan Kamu Juga Memperdoa Tuhan Bagi Setiap Majelis Dan PHM Tuhan Dalam Tugas Tanggung jawab Mereka Kiranya Juga Tuhan Senantiasa Memberikan Mereka Kekuatan Dan Kesehatan Agar Dalam Setiap Melayani Mereka Setiap Setiap Mereka Melayani Dalam Setiap Mereka Melakukan Aktivitas Mereka Juga Boleh Mujud Nyatakan Kasih Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Ya Bapak Kamu Juga Berdoa Bagi Setiap Karyawan Tuhan Yang Bekerja Tuhan Berikan Kekuatan Dan Kesehatan Juga Agar Dalam Pekerjaan Mereka Juga Boleh Memberikan Hasil Yang Terbaik Hasil Yang Maksimal Dan Itu Pun Hanya Untuk Kemulian Nama Tuhan Kami Juga Berdoa Bapak Bagi Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Bangsa Indonesia Negara Indonesia Di Tengah Situasi Yang Seperti Ini Tuhan Kami Berdoa Akhirnya Tuhan Lawat Setiap Kami Tutup Bungkus Kami Dengan Kuat Kuasa Tuhan Agar Pandemi Ini Boleh Berlalu Tuhan Dan Kami Boleh Beraktifitas Seperti Setiakala Kembali Dan Memuji Menuhi Nama Tuhan Dan Juga Tuhan Sekalipun Masa Pandemi Ini Tuhan Ingatkan Kami Tuhan Mengucap Syukur Atas Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Seringkali Tuhan Mungkin Kami Menguji Ataupun Mencobai Tuhan Bahwa Kami Melalai Dalam Mengikuti Anjuran Dari Pemerintah Ampuni Kami Tuhan Jika Kami Pernah Melakukan Demikian Ajarkan Kami Untuk Taat Tuhan Kepada Kami Juga Memperdoa Tuhan Bagi Setiap Mereka Para Dokter Tim Para Medis Tuhan Yang Berjuang Untuk Menyembuhkan Segala Penyakit COVID-19 Ini Yang Ada Di Negeri Ini Tuhan Kira Tuhan Berikan Kekuatan Dan Kesehatan Juga Bungi Mereka Agar Ketika Boleh Mereka Menjalankan Tugas Mereka Mereka Boleh Senantiasa Kuat Mereka Boleh Senantiasa Tetap Semangat Agar Boleh Menyelamatkannya Orang Lain Juga Tuhan Tuhan Ketika Mereka Juga Boleh Melakukannya Dengan Sungguh Sungguh Dengan Kasih Yang Penuh Dengan Ketulusan Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Maka Kuasa Tuhan Juga Bekerja Atas Mereka Kami Juga Memberdoa Tuhan Bagi Segala Korban Bencana Alam Tuhan Yang Ada Di Indonesia Tuhan Tuhan Berikan Juga Mereka Kesabaran Ketabahan Dan Juga Semangat Tuhan Dalam Melanjutkan Hidup Mereka Kekuatan Dan Penghiburan Dari Tuhan Sangat Menguatkan Mereka Juga Tuhan Kami Juga Memberdoa Bagi Jemaat Tuhan Yang Sedang Merasakan Sakit Penyakit Dalam Kehidupannya Tuhan Lawat Tuhan Jamah Sakit Penyakitnya Agar Boleh Sembuh Agar Boleh Kembali Melakukan Aktifitas Mereka Masing-masing Dengan Baik Ya Tuhan Kami Juga Memperdoa Tuhan Bagi Setiap Mereka Yang Mengalami Kegagalan Kiranya Juga Tuhan Lawat Tuhan Jamah Agar Mereka Boleh Bangkit Dari Setiap Kegagalan Yang Mereka Derita Dalam Pandemi Tuhan Kami Tahu Banyak Sekali Yang Harus Dikorbankan Entah Itu Pekerjaan Entah Itu Bersama Dengan Keluarga Di Kampung Atau Di Kota Lain Tuhan Tapi Kami Kena Percaya Tuhan Ketika Tuhan Melaut Dan Menjama Mereka Juga Boleh Dikuatkan Bahwa Ada Kasih Tuhan Yang Selalu Senantiasa Bersama Dengan Mereka Sekalipun Pekerjaan Mereka Tidak Ada Lagi Mereka Boleh Semangat Untuk Mencari Cara Bagaimana Bekerja Lagi Dan Untuk Mereka Yang Rindu Akan Kampung Halaman Atau Kota Dimana Mereka Berasal Atau Keluarga Mereka Berada Tuhan Boleh Menjadi Penghibur Bahwa Kasih Tuhan Senantiasa Menyertai Mereka Dan Mereka Juga Boleh Mengucap Syukur Bahwa Tuhan Ada Bersama Sama Dengan Mereka Ya Tuhan Banyak Yang Ingin Kami Sampaikan Bapak Tapi Kami Yakin Percaya Bahwa Tuhan Telah Lebih Dulu Melihat Setiap Isyati Kami Kebutuhan Kami Sehingga Kami Boleh Merasakan Nikmat Yang Tuhan Berikan Bagi Kami Itu Sangat Luar Biasa Terima Kasih Tuhan Inilah Doa Dan Ungkapan Syukur Kami Yang Kami Alaskan Hanya Di Dalam Anak Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampun Kami Kami Kekin Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Bawa Kami Kami Pencobaan Tapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jah Karena Engkau Yang Ngempunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Dan Tema Sampai 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 N waiting Top